kenapa abang suntuk ya udah bersih kolongnya hidrolik ini boy bersih lah cuci kolong iya abang sebenernya sakit apa sih bang suntuk kali aku udah 14 hari aku disini kenapa 14 hari 2 minggu goks iya jadi kata dokter sakitnya apa sebenernya abang ini awal mulanya dbd demam berdarah terus rupanya aku dicurigai punya penyakit lain karena trombosit aku turun terus darah aku turun terus darah putih turun semua turun katanya akhirnya diambil lah namanya itu apa namanya sum sum apa namanya istilahnya BMP BMP pengambilan sum sum tulang belakang kayak diambil sum sum dari ekor aku tuh disedot kayak mau ngambil sum sum kau makan kambing otak monyet kau pernah makan otak monyet kan pernah enggak katanya tuh pakai sedotan gede ini juga pakai sedotan gede ditusuk aku dari belakang diin di apa di tarik tarik ambil sum sum aku libius dapatlah keluar hasilnya apa penyakitnya ternyata penyakit aku cukup langka dan unik nama penyakitnya anemia aplastik Oh harus dioperasi plastik memang agak jelek ya Bang bukan bukan itu kok kira muka aku di dor dor ulang plastik jadi aplastik tuh maksudnya intinya imun aku itu memakan menyerang darah merah darah putih darah biru semua dimakan sama dia kan aku adalah keturunan kraton juga kan darah biru Iya kraton baga sekarang kan bukan itu kato ini memang jadi dia makan darah-darah aku makanya dia kanibal ini sebenarnya imun abang nyerang tubuh abang sendiri Oh imun tubuh aja benci ya sama abang makanya ini sekarang obat yang aku minum untuk menekan abang imun aku supaya dia tidak agresif lah tidak kanibal biar jina biar jina biar sayang sama diri aku terus ini Bang kerjaan gimana abang kan jadi nggak bisa kerja sementara ini ya namanya kerjaan ya nggak bisa cuman kan untungnya aku kan apa ya babi hamka Oh jadi memang pengusaha tua hamka kan abang udah agak tua agak tua punya jalan tol abang punya usaha tua jadi ya bisnis aku kan lumayan nih sekarang nam oke semuanya banyak yang masih berkembang lah setelahnya merintis merintis tapi ada kabar baiknya apa tuh kabar baiknya membawa berkas semenjak kemarin podcast ya itu ternyata highglow penjualannya meningkat banyak Alhamdulillah dan orang sudah merasakan kualitas highglow baik yang fiber maupun yang kolagen Amin jadi sekarang highglow itu open reseller yang tadinya kita cuman jual di Shopee sama tiktok sekarang open reseller namun udah kita hanya cuman ambil dua orang aja setiap kota Oh cuman dua orang orang aja berarti orang-orang pilihan orang-orang pilihan udah beberapa kota yang sudah datang belum lagi hari ini juga bakal ada grand opening dadar beredar Oh bisnis baru abang nih disunter Oke rasanya nice to meet you karena aku juga berkolaborasi dengan chat api Oke makanya aku lihat hari pertama tadi laporannya udah rame yang ngantri nanti Alhamdulillah harganya mahal gak tuh makanan itu yang murski lah namanya telur paling 12.000-13.000 wan dari start segitu lebarnya cakap bawah pokoknya intinya walaupun aku tetap dirawat di sini tapi mudah-mudahan yang lain jalan semuanya Amin 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 Oke di steam dulu bawahnya Oke maknaik lagi bah malas tidur lah dulu aku ya musim aku ih Bang di bawah aja lah tidur ya enak juga kayaknya ditaruh di kamar bisa naik-naik gini ya aku lumayan bisa naik terus Hai maik-maik terus ada yang gini juga nam ini mau kutis ini digoyangin bisa dengoknya kenapa enggak abang tidur dalam roller coaster Bang Allah khabar